10 bulan menikah tanpa sadar wanita ini ternyata mengaku menikahi seorang wanita dan akhirnya ketahuan. Apalagi sang wanita merasa bukan hanya tertipu masalah gelar dan pernikahan, namun juga tertipu uang ratusan juta. Seorang wanita bernama Nuraini berusia 22 tahun asal Jambi jadi korban suami sendiri. Selama 10 bulan dibohongi, bahkan tertipu hingga ratusan juta. Bahkan semuanya terbongkar karena sang ibu yang nampak curiga. Dulu mereka berkenalan di aplikasi Tantan Jodoh pada tahun 2021. Saat berkenalan, lelaki ini bernama Abnan mengaku mu'alap kerjaannya sebagai dokter spesialis syarab. Bahkan dirinya pengaku lulusan luar negeri dari Amerika. Tak hanya seorang dokter, Abnan juga mengaku kalau dirinya pengusaha batubara dari Kalimantan. Komunikasi tiap hari tak ada yang mencurigakan, akhirnya mereka pun bertemu. Abnan datang ke Jambi dari Lahat. Bahkan bukan hanya ingin bertemu dengan Nuraini, Abnan pun mengaku dirinya ingin melamar. Meski tak membawa identitas, tak membawa KTP saat itu dirinya mengaku, sedang ganti karena pindah agama dan juga berganti nama. Abnan yang niat melamar bahkan hanya datang sendirian, Abnan pun menyebutkan dirinya mengganti nama setelah menjadi mu'alap. Dulu dirinya mengaku bernama Petrus Gilbert, kini menjadi Abnan Arafik. Di Jambi sendiri, Abnan terus meminta untuk menikah. Bahkan untuk membuat keluarga Nuraini percaya, Abnan sempat berdiokol kepada keluarga angkatnya di Lahat. Dengan banyak pertimbangan agar tak menjadi jinah, apalagi Abnan sudah satu minggu di Jambi, keluarga Nuraini pun akhirnya menetapkan tanggal lamaran mereka di tanggal 9 Juli 2021 di Jambi. Pada saat itu, tanggal 4 Abnan pun pulang ke Lahat untuk mempersiapkan pernikahan. Di tanggal 5 Juli, Nuraini mendapatkan telepon dari keluarga Abnan yang menyebutkan kalau ibu angkat Abnan meninggal karena COVID. Lamaran yang direcanakan pun akhirnya tak terlaksana. Meskipun persiapan sudah disiapkan, namun nampak semua tak bisa berjalan. Para tetangga yang membantu pun nampak terlihat kasihan kepada keluarga Nuraini, apalagi semua persiapan dibayar keluarga Nuraini. Tanggal 12 Juni, Abnan kemudian kembali ke Jambi menemui Nuraini dan juga keluarganya. Saat itu, Abnan kembali tak membawa KTP dengan alasan memang belum selesai. Beberapa hari di Jambi di rumah keluarga Nuraini hingga pada akhirnya, tanggal 18 Juni, Tante dari Nuraini memberikan ide untuk menikahkan siri mereka. Gunanya untuk menghindari pitnahan dari orang dan agar ibu Nuraini tenang karena memang mengingat ibu Nuraini memang sedang sakit. Bukan tanpa pertimbangan, menurut keluarga Nuraini, saat surat-surat sudah siap, mereka bisa menikah secara hukum. Meski menikah secara siri, namun mereka melakukan prawedding dan juga memberikan undangan kepada orang-orang. Hingga lagi-lagi Nuraini lah yang mengeluarkan uang-uang untuk biaya tersebut. Akhirnya mereka pun menikah siri dengan seadanya di tanggal 18 Juli 2021 saat malam hari. Bahkan, saat menikah siri tersebut, Abnan pun menelpon keluarganya dan keluarga Abnan melihat lewat video call. Pernikahan nampak terlihat bahagia. Di awal malam pertama pun, Abnan melakukan sesuatu yang aneh menurut sang istri, melakukan persetubuhan dan mata Nuraini harus ditutup kain dengan kamar yang harus gelap. Nuraini tak merasa itu masalah besar hingga pada akhirnya, lima bulan setelah mereka menikah, Abnan memutuskan pindah rumah. Yang tadinya di rumah orang tua Nuraini namun kini pindah ke rumah tante Nuraini. Ternyata bukan tanpa alasan pindah, karena ibu dari Nuraini selalu menanyakan surat-surat Abnan kapan selesai agar mereka bisa menikah hukum. Dan juga meminta keluarga Abnan agar segera datang ke Jambi untuk menemui keluarga Nuraini. Kesal karena mendapatkan tekanan dari ibu Nuraini, Abnan pun tak nyaman dan akhirnya meminta Nuraini pindah. Tak lama, tanggal 4 Desember, Abnan meminta Nuraini jalan-jalan berniat untuk sarapan. Namun ternyata Abnan membawa Nuraini ke rumah Abnan di Lahat dengan memakai bus, alasannya untuk membawa KTP. Di Lahat, Abnan pun membawa Nuraini ke rumah ibu angkatnya dan betapa kaget ternyata ibu angkatnya belum meninggal. Nuraini yang masih kebingungan nampak tak bisa berbuat apa-apa seakan otaknya dicuci oleh sang suami Abnan. Bahkan saat dalam hidup kelinglungan seperti ini pun, Abnan nampak tak mengeluarkan uang sepeserpun dan semua uang yang meluarkan adalah Nuraini dari uang tabungan-tabungannya. Selama di Lahat, Nuraini pun dikurung di kamar tak boleh keluar kamar, hanya boleh pergi saat dengan Abnan. Nuraini pun beberapa kali dibawa ke air terjun, ternyata Abnan sempat berencana untuk menghabisi Nuraini, namun saat itu Nuraini masih bisa terselamatkan. Selama Nuraini di Lahat, keluarga Nuraini curiga karena tak bisa berkomunikasi dengan Nuraini. Semua akses komunikasi ditutup oleh Abnan agar Nuraini tak bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Orang tua Nuraini yakin kalau Abnan berbohong tentang gelarnya, hingga akhirnya melaporkan Abnan ke pihak kepolisian dengan tentu tanduk terpalsu dan semua kebohongan Abnan, hingga akhirnya keluarga Nuraini pun menyelidikinya. Orang tua Nuraini merasa ada yang aneh, mengaku dokter dan pengusaha, namun tiap hari ada di rumah dan tidak ada uang. Meski dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun nampaknya tak ada tindakan. Beberapa bulan tak ada kabar, tiba-tiba Nuraini dengan Abnan datang ke rumah pulang ke Jambi. Keluarga Nuraini senang namun tetap merasa ada yang aneh dengan Abnan, hingga akhirnya memperhatikan Abnan. Belakangan ibu Nuraini curiga dengan gerakan Abnan yang selalu memakai baju saat mandi, mendapat tekanan dari keluarga Nuraini dan juga ibu Nuraini, akhirnya tak bisa mengelak lagi Abnan pun mengakui kalau dirinya memang seorang wanita. Kebohongan Abnan terbongkar Nuraini akhirnya sadar dirinya adalah korban penipuan Abnan. Bukan hanya ditipu masalah gelar pernikahan, gelar dokter, namun ternyata uang ratusan juta deposit dari Nuraini pun dipakai oleh Abnan. Kini Abnan langsung diamankan pihak kepolisian bahkan ditahan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya ditahan dan dijatuhi hukuman 8 tahun.